Intro Akibat minimnya sarana ruang kelas belajar, murid SD Negeri 003 Pulau Akar terpaksa belajar bersama dalam satu ruang kelas. Kejadian ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan kini belum ada bantuan dari pemerintah. Tak dapat dipungkiri hingga saat ini kelengkapan sarana belajar di Kota Batam belum merata di beberapa pelosok. Seperti yang terjadi di sekolah SD Negeri di kawasan Sagulung, di mana murid harus belajar di Musola. Hal serupa juga masih dialami murid-murid yang ada di SD Negeri 003 Pulau Akar, Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang. Gedung sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 1978 ini hingga kini hanya memiliki sebanyak 3 unit ruang kelas belajar mengajar. Akibatnya sebanyak 104 orang murid kelas 1 hingga kelas 6 terganggu dalam hal proses belajar mengajar. Selama ini pihak sekolah terpaksa membuat kebijakan belajar bersama dalam satu ruangan dalam waktu yang sama meskipun tingkatannya berbeda. Pihak sekolah menyebutkan istilahnya belajar di belah semangka, misalnya kelas 1 dan kelas 4 harus belajar dalam satu ruangan. Sementara untuk kelas 1 dan kelas 2 diperlakukan sistem belajar dengan sistem SIF. Kondisi yang berlangsung bertahun-tahun ini membuat miris para orang tua dan guru. Mereka berharap agar pemerintah segera membangun ruang kelas baru.